Halo semuanya, welcome back to my youtube channel, kenalin nama aku Aiko Monika dan hari ini aku bakalan ngajakin kalian semua untuk temenin aku pindah-pindahan dari rumah iiku which is tempat tinggal aku sekarang ke tempat tinggal baru aku. Jadi di video kemarin aku ada post tentang aku cari-cari tempat tinggal kayak beberapa calon tempat tinggal aku gitu dan di antara beberapa calon itu terpilih salah satunya di akhir video ini aku bakal review yang mana sih aku pilih dan alasan kenapa aku bisa pilih tempat tinggal itu. Jadi dengan adanya video ini aku berharap aku bisa bantuin kalian untuk calon-calon anak-anak tahun nanti kayak apa aja sih yang perlu kalian consider dalam memilih tempat tinggal yang kalian bakalan tinggalin selama bertahun-tahun atau berbulan-bulan. Jadi ikutin aku aja oke. Jadi aku sekarang lagi packing-packing barang-barang yang selama ini aku pakai selama tinggal sini kayak tas, bantal, selimut, dan lain-lain ke dalam copper lagi biar gampang dibawa pindahan. Gede aku pakai 2 copper guys yang ini sama yang itu. Uuuuhhh. Pindah-pindah. Pindah-pindah. Apa sih? Apa yang namanya? Potra. Bye bye Will. Hati-hati ya. Itu tujuh-tujuh mana kok? Enggak. Tujuh-tujuh umpar kayak tadi. Di sini ya? Tidak. 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 Oke guys. Jadi barusan aku harus pergi makan. Jadi muka udah malam juga ini. Tuh. Jadi muka udah minyak-minyak tapi yaudahlah ya. Aku bakalan unpacking ini. Masukin barang-barang yang ada di koper ini ke dalam lemari. Tapi biar bersih kita mandi dulu. Oke. See you. Oke guys. Jadi seprompat done lah. Ini bagian-bagian apa namanya? Baju tempat tidur. Ini juga kayak jaket. Nanti masih ada lagi. Dan baju jalan di koper satu lagi. Oke kita lanjut. Gas guys. Gas. Satu bagasi telah kosong. Lanjut ke bagasi yang kedua. Ini tempat baju-baju. Lihat. Ada Indomie bahkan di lantai. Indom pride guys. Indom pride. Oke lanjut. Oke guys. Koper kedua selesai. Yeay. Sekarang udah malam guys. Kayaknya udah jam 10.30. Eh 10.20. Tapi emang belum rapi. Tempat-tempat. Apa sih skincare belum aku rapiin. Karena belum ada tempatnya. Tapi sekilas ini meja belajar. Batu minum. Udah rapi lah ya. Dan aku. Aduh biarin. Besok aku mau beli hanger lagi. Tapi 80% sudah siap dekorasi. Nantilah ya. Oke guys. Aku mau tidur. Good night. Oke guys. Maafkan aku gak gitu banyak record waktu proses pindah-pindahan kemarin. Dan karena aku sendiri juga sibuk on kat barangku sendiri. Tapi tenang aja kok guys. Climax video hari ini tuh di bagian akhir ini. Yang berisi penjelasan aku. Kayak faktor-faktor apa aja yang aku consider. Dan kenapa akhirnya aku pilih tempat ini. Oh ya. Bagi yang kalian udah nonton video minggu lalu. Yaitu tentang perjuangan mencari kos di Singapura. Kalian pasti udah tau lah ya. Aku pilih yang mana. Ya betul sekali. Aku pilih yang kondo. Yaitu yang paling mahal diantara beberapa kos yang aku kunjungin. Sumpah guys. Jujur sejujur-jujurnya. Aku tuh pilih tempat ini tuh penuh suka duka guys. Aku sampai nangis waktu video call mama papaku. Karena menurut aku tuh berat banget untuk tinggal di tempat yang 10 juta plus plus. Kayak bayangin guys cuma tempat tinggal satu bulan kan kekeluaran 10 juta. Tapi akhirnya aku pilih tempat ini karena orangtuaku si gas yang suruh. Karena mereka udah consider beberapa faktor. Yaitu faktor yang bakal aku jelasin sekarang. Yaitu yang pertama. Security. Maksudnya security tuh keamanan tempatnya guys. Tempat tinggal kalian. Karena aku tuh pertama aku anak cewek. Jadi bagi mereka security tuh paling penting. Jadi mereka tuh bilang tinggal sini aja lah kok. Karena aku kan awal mau pilih yang HDB yang kamar terakhir di video minggu lalu. Kalian nonton aja lah ya. Lalu tapi mereka bilang jangan, jangan pilih itu. Karena mama papa nggak tenang kalau kamu tidur di sana gitu. Jadi aku kayak yaudahlah ya. Masa aku kayak mau bikin mereka nggak tenang gitu. Waktu aku tinggal sini. Jadi aku akhirnya ngikut kata-kata mereka. Oke, balik lagi ke topik. Yang pertama itu security. Keamanan itu penting banget. Karena tempat ini tuh memang security nya kayak lumayan ketat gitu sih. Kayak mau masuk keluar itu harus pakai kunci. Pakai kartu gitu. Yang kedua yaitu owner nya guys. Inilah alasan kenapa aku nggak mau nyari-nyari atau booking tempat melalui online. Karena aku mau lihat owner nya tuh kayak mana sih. Karena kalian bakalan tinggal sama orang itu selama satu tahun guys atau bahkan lebih gitu. Jadi owner itu atau pemilik rumah itu penting banget. Dan pemilik rumah aku yang sekarang aku pilih ini tuh sama-sama anak muda. Jadi orang tua ku juga bilang samanya anak muda aja. Karena mungkin dia pikir aku bisa kayak bersosialisasi sama mereka gitu. Daripada kalau aku tinggal yang di HDB kan pemiliknya tuh orang tua-orang tua gitu kan. Jadi dia mikir kalau aku tinggal di HDB itu aku bakalan kayak stress gitu. Karena aku pasti takut untuk keluar kamar. Pasti aku kayak diem di kamar. Kayak mau ke dapur aja tuh high safe high atau takut-takut gitu. Jadi yang kedua itu owner guys oke. Dengan kalian visit langsung. Oh aku recommend kalian langsung datang ke tempat itu daripada booking online oke. Karena kalau kalian datang langsung kalian bisa tahu orangnya tuh kayak mana. Kayak first impression gitu loh. Ya orangnya tuh pelit. Perhitungan gak? Ramah gak? Gitu-gitu. Oke next. Alasan yang ketiga yaitu transportasi kemana-mana. Karena di Singapura ini aku gak ada kendaraan pribadi. Jadi aku kemana-mana pun harus naik kendaraan umum. Jadi hal yang paling penting yang ketiga ini juga penting banget. Karena kalian harus consider bus station atau MRT station dari tempat kalian tuh berapa menit. Kalau jalan kaki. Jadi punya aku ini kalau jalan kaki ke bus stop itu kayak 2 menit. Dekat banget guys. Kayak kalian turun hasil jalan-jalan dikit. Dan kalau ke MRT station tuh around 4 menit. Jadi itu termasuk dekat banget juga guys. Itu juga penting oke untuk kalian consider. Oke. Yang keempat yaitu tempat makan. Karena kalian gak mungkin kan tiap hari masak atau gak tiap hari ke mall gitu buat makan. Jadi tempat makan di sekitar kalian itu juga penting banget. Dan untungnya juga tempatku yang kutinggal ini. Ada hawker center atau food court gitu. Yang dekat banget. Kalian tinggal turun aja. Nah jalan kaki bentar aja. 1-2 menit nyampai gitu. Dan pilihannya banyak lagi. Oh ya di sini juga ada minimarket khusus tempat tingkat. Khusus kondoko gitu. Jadi kayak adalah minimarket buat belanja-belanja potato chips gitu-gitu. Oke next yang kelima yaitu. Jarak dari rumah kalian ke sekolah. Karena itu kan pasti tempat yang paling kalian sering pergi kan. Jadi kalian harus cek aja sih di google map sebenarnya. Cek kayak ketik tempat kalian ke sekolah kalian berapa menit. Dan punya aku ini 20 menit. Dan ini termasuk cepat guys. Karena di Singapura itu kurang lebih kemana-mana. Sumpah kemana-mana itu 40-50 menit. Jadi 20 menit itu udah termasuk oke lah gitu. Next yang keenam. Ini penting gak penting sih sebenernya. Penting gak penting gitu. Soalnya kecepatan wifi yang keenam. Soalnya kan aku sekarang masih online. Boberpater masih online. Jadi kecepatan wifi itu penting banget guys. Biar kayak kalian belajarnya gak ngeleng-ngeleng gitu. Cara ceknya gimana sih? Cara ceknya kalian tinggal ke google. Google bah google itu bisa semuanya guys. Kalian tinggal ketik internet speed test. Jadi ntar tekan aja website mana aja sama aja. Dan punya aku disini 100 Mbps. Itu udah kencang banget sih. Soalnya normalnya itu kurang lebih 50 Mbps. Jadi kalian kira-kira lah ya. Punya kalian kencang atau enggak. Dan udah sih segitu aja yang bisa aku kasih tau kalian ada 6 poin. Jadi semoga membantu oke. Maafkan kalau ada beberapa poin yang aku gak sebut. Karena mungkin aku lupa atau gak kepikiran. Tapi semoga dengan video ini aku bisa membantu kalian. Untuk siapapun itu yang kuliah luar negeri atau enggak. Untuk cari-cari kos sendiri. Dan terima kasih udah nonton sampai akhir. Please do like, comment, and subscribe this video. And bye-bye. Cieeees.